Penjabat Bupatin Duga, Namiya Guijangge, menyesalkan asih teror yang dilakukan KKB Egyanus Kogoya. Namiya ingin wilayahnya dan masyarakat dapat berkembang, baik pembangunan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Penjabat Bupatin Duga, ini sangat menyesal atas kejadian ini. Kami orang juga, masyarakat juga yang ada ini ingin berkembang, ingin sekali untuk berkembang, ingin maju, ingin menikmati pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Kami punya kerinduan besar, anak-anak kami semua ingin berkembang, maju. Tapi kami selalu dihadang, dihalangi, dibatasi terus, menerus, sampai kapan saya harus berkembang. Saya sangat sedih, saya semua orang munggu. Masyarakat saya yang ada di beberapa distrik waktu lalu, tahun 2018 terjadi peristiwaan di sana, sampai masyarakat saya sudah terjebak, tercerai, berai di mana-mana banyak korban, di mana-mana terus. Sekarang distrik Paro yang masyarakat selama ini, masyarakat yang dari Mabenduman, dari Mugi, dari Yigin, dari Yal, itu mereka ada sebagian besar turun di Paro, ada di situ. Sekarang masuk lagi mengganggu masyarakat, menusir dengan di situ. Sekarang masyarakat ini mau ke mana. Saya sangat sedih, sangat berhati-hati dengan kondisi ini. Padahal, kami orang duga juga ingin berkembang maju seperti sudah-sudah lain dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan kembangannya.